Intro Meski mempunyai perawakan wajah yang suka tersenyum, namun siapa yang menyangka, di balik senyumnya itu tersimpan sebuah keberutalan yang tak terkira. Terbukti sejauh ini Errol Spence belum tersentuh kekalahan, dan tak ada yang menyangka petinju kelahiran 3 Maret 1990 ini menjadi penguasa di kelas welter. Sabu bergensi WBC dan IBF sudah ia miliki. Teranyar, ia sebentar lagi akan merampas sabu WBA Super yang berada di Yudanis Ugas, yang direncanakan laganya terselenggara pada 16 April mendatang. Kira-kira menurut Anda, Smart Factor, siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya? Dan inilah salah satu laga yang sulit dilupakan dalam karir Errol Spence. Kala itu, ia menjadi underdog saat melawan Caleb Brook pada tahun 2017. Laga ini merupakan perebutan sabu juara IBF di kelas welter. Meski di laga ini, sebelumnya Caleb Brook merasakan kekalahan pertamanya atas Golovkin, namun ia tetap saja menjadi unggulan saat melawan Spence. Terbukti, sejak ronde-ronde awal, Brook lebih mendominasi pertandingan. Meski Spence di laga ini belum tersentuh kekalahan, namun karena ia belum pernah memegang sabu bergensi, tetap saja ia diprediksi tumbang. Saat di ronde ketiga, baru Spence mencoba menguasai pertandingan. Namun, setelah itu, di ronde keempat, tetap saja Brook yang lebih unggul. Bahkan di ronde kelima dan keenam, Brook sukses membuat Spence kewalahan. Hingga tibalah pada ronde ketujuh, Spence yang masih terlihat bugat terus memberi serangan pada Caleb Brook. Bahkan di ronde ke-sepuluh, Spence sukses membuat Brook tertunduk. Terlihat bagaimana mata Brook yang tambah membengkak. Dan di ronde inilah, Caleb Brook dibuat tak berdaya. Hingga tibalah pada ronde ke-sebelas, di mana di ronde ini, Brook yang sudah tidak tahan menahan bengkak di matanya, memilih untuk menyerah. Dan inilah sabu pertama bagi Erospin dalam karya tinju profesionalnya. Setelah meraih kemenangan yang mengagumkan, semua mulai khawatir tentang keberadaan Erospin. Karena mereka sadar, orang inilah yang nantinya akan menjadi ancaman terbesar bagi para juara. Sun Porter, sang pemilik sabu juara WBC, adalah korban keganasan The Truth atau sang kebenaran ini. Jauh sebelum dipertemukan dengan Sun Porter, Erospin mendapati rintangan yang cukup sulit. Lemon Peterson adalah petinju pertama yang mencoba merampas sabu IPF-nya. 20 Januari 2018, laga ini terselenggara. Peterson bukan petinju sebarangan, pasalnya Amir Khan pernah ia kalahkan. Evoke julukannya, yang artinya malapetaka ini benar-benar ingin menjadi malapetaka bagi karir Erospin. Memiliki pertahanan yang cukup rapat, hingga membuat Spen agak kesulitan untuk mencari celah. Beberapa kali mencoba meruntuhkan pertahanan itu, akhirnya Spen berhasil juga. Saat di ronde kelima, Peterson mampu dikanvaskan. Dan di ronde kelima inilah, Peterson mulai bermain terbuka. Sehingga terjadilah jual beli serangan. Bahkan di ronde ke-7, Spen lebih menggila lagi. Terbukti, serangan bertubi-tubi itu membuat kedua mata Peterson bengkak. Beri Hunter, pelatih Peterson yang mengetahui mata anak didiknya Kian Parah, akhirnya memilih untuk menyerah. Setelah Lemon Peterson, kini giliran Carlos Ocampo yang menjadi tumbal berikutnya. Dan lebih mengerasnya lagi, Carlos malah hanya mampu bermain satu ronde saja. Spen sangat cerdas. Ia selalu tahu titik kelemahan musuh-musuhnya. Dan di laga ini, Spen selalu mengincar bagian rusuk Carlos. Dan taktik itu berhasil. Terbukti, ia tak butuh waktu lama untuk mengalahkan Carlos. Sepertinya, lawan-lawan sebelumnya kurang begitu tertantang bagi Spen. Dan kini, ia mencoba melawan petinju top yang sedang berkuasa di kelas lightweight, yakni Mickey Garcia. Sabu bergensi WBC dan IBF milik Mickey Garcia di kelas lightweight akhirnya ia lepaskan. Demi memuluskan untuk menantang Errol Spen sang juara di kelas welter. 16 Maret 2019, kini mereka sudah berada di ring yang sama. Tak ada yang diunggulkan. Semuanya memiliki kesempatan untuk menang. Garcia di laga ini memiliki rekor 39 pertandingan. Dan belum tersentuh kekalahan. Sedangkan Spen hanya 24 laga dan juga sama-sama belum mengalami kekalahan. Di laga ini sangat terlihat bagaimana Endurance Spen sangat sempurna. Sejak ronde pertama hingga ronde terakhir, speed dan power Spen terus stabil. Terbukti dalam duel yang berlangsung 12 ronde ini, semua ronde dimiliki Errol Spen. Tak heran ia meraih kemenangan mutlak. Melihat tidak ada yang mampu melawan Spen, kini giliran sang juara, sang pemilik sabu WBC Sun Porter yang siap menjadi perusahaan noda kekalahan Spen. Lagah unifikasi gelar ini berlangsung pada tahun 2019. Sang juara bertemu sang juara. California U.S. menjadi arena pertempuran keduanya. Sejak ronde pertama dimulai, Porter langsung tampil beringas. Terlihat bagaimana ia menyerang Spen secara membabi buta. Inilah salah satu laga yang paling seru di tahun 2019. Semua penonton yang menyaksikannya sangat terhibur dengan aksi kelincihan keduanya. Porter dengan counter boxernya mampu meladeni dengan kecerdasan dan kelincihan Errol Spen. Setelah ronde demi ronde, akhirnya keduanya harus menempuh sampai akhir ronde. Dan benar saja, Errol Spen yang keluar sebagai pemenangnya dengan angka tipis atau split decision. Memang saat ini sulit untuk mengalahkan Errol Spen. Bahkan, Danny Garcia setelah itu tak mampu mengalahkannya. Dan bagaimana menurut Anda, Sebar Fighter? Kira-kira, Yordanis Ugas nanti apakah mampu mengalahkan Errol Spen? Mari kita tunggu saja pada 16 April mendatang. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video. And see you next time. Salam Fighter! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!